Hai 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 teman-teman semua welcome back to my youtube channel Udah lama banget aku gak buat vlog, aku gak buat youtube, gak pernah upload-upload segala macem Tapi sekarang kita bakal upload lagi, ya aku bakal aktif lagi upload-upload video Kita mau ke masih siklar, mau sama saudara Buat kalian yang nonton jangan lupa bantu like, komen, sama subscribe Lanjut aja kita otabnya ke bawah, karena aku mau like this dulu Ya, ini loop-nya kita serba hitam Kita mau on the way dulu, pertama kita mau naik damri, naik bis, terus kita mau naik kereta api Tutututut, silapah hitam Ya, otw, gas kan Jangan lupa ini yang bawa kopi, kopi Sumatra Gak tau kebunungannya naik bis Ini aku jalan ke depan beberapa menit nunggu bisnya di halte Cuacanya lagi cerah banget, secara hatiku yang lagi berbunga-bunga Disini agak terpencil guys, jadi kita nunggu bisnya cuma ada damri saja Dan ini aku udah di halte-nya Lihat jadwalnya sekitar 10 menit lagi bakal dateng Kita duduk dulu dan menikmati cuaca-ceranan panas ini Sepi atau sunyi ya? Lebih ke sunyi ya, gak sepi sayang Nah, karena aku nunggu damri bisnya gak dateng-dateng kan yang menimbul Terpaksa aku naik gojek Walaupun expensive guys Setelah beberapa menit perjalanan ternyata hujan pun bertang Singkat jenaka Alphamart untuk beli makanan Dan ya, hujan masih tetap terus berlangsung Sekitar 1 jam perjalanan Tadah, udah sampai di kosan tempat saudara aku berada Kita mau lanjut ke Masjid Istiqlal disini Kita otw dari kosan ke Masjid Istiqlal itu sekitar 20 menitan With my best day Perlu teman-teman ketahui juga Kalau di Masjid Istiqlal di depannya itu banyak banget kuliner makan-makanan yang enak-enak Tentunya street food jangan diragukan lagi Banyak banget kalian bakal bingung pilihnya Setelah beberapa waktu berlalu kita sampai di Masjid Istiqlal Jujur li, ini baru pertama kali aku kesini Dan aku penasaran banget mau keliling, mau tur, masih Istiqlal Di depannya udah disuguhkan street food, makanan Pengunjungnya mau belurak lagi rame-ramainya Banyak banget pengunjung dari luar daerah Baru di pintu masuk aja penjual makanan banyak banget Bikin orang hilaf untuk beli Kebetulan juga kami lagi lapor Jadi nanti kami mau beli makanan beberapa aja Tapi jangan hilaf Tapi ini kita mau sholat dulu Yang paling utama kalau ke Masjid Tujuannya untuk sholat, abis itu baru pikirin makanan Baru masih aman kok Di lantai pertama aja udah luas banget ya Bikin orang-orang tersesat masuk di dalamnya Bener-bener ini banyak banget loh orangnya weh Kita mau cari tempat wudhu dulu Dimanakah dia berada, ruangnya dimana Kita ikutin orang-orang Orang dari berbagai kota, banyak rumpul dan sing dari sini Melaksanakan sholat Atau sekedar beristirahat Rasanya aku pengen menjelajahi semuanya Tiba di lantai 2 Aku terkagum-kagum sama view-nya Masya Allah Ini ruang banget Rame banget Jama'annya rame sekali temen-temen Karena gak bisa video banyak-banyak Next kita bakal tour lagi ke Masjid Istiqlal Dan ke daerah yang lain Jangan lupa subscribe Follow for more temen-temen Sampai jumpa